Pemerintah Kota Jambi mengadakan rapat koordinasi penilaian Kota Layak Anak bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak atau DPMPA. Dalam rapat ini membahas tentang berbagai standar operasional atau SOP di Kota Jambi yang diantara lainnya merupakan SOP Kebencanaan Terhadap Administrasi Kependudukan dan Pemerintah Kota Jambi. Menginstruksikan untuk sekolah yang inklusif yang artinya sekolah tidak boleh menolak anak-anak berkebutuhan khusus untuk masuk sekolah tersebut. Kamis 9 Maret 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri dan membuka kegiatan rapat koordinasi penilaian Kota Layak Anak di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak DPMPA Kota Jambi. Kegiatan ini juga turut dihadiri Kadis DPMPA Kota Jambi, Kepala Bapeda Kota Jambi, Direktur Tirta Mayang, Ketua Lembaga Adat Kota Jambi dan seluruh perangkat daerah yang termasuk gugus tugas Kota Layak Anak. Dalam rapat koordinasi penilaian Kota Layak Anak ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa Kota Jambi tahun 2023 menargetkan untuk menjadi peringkat utama, yang artinya ada banyak hal yang harus disempurnakan. Di antaranya sudah sampai ke standar operasional atau SOP yang harus dimiliki walaupun kondisi itu tidak ada di Kota Jambi. SOP tersebut antara lainnya merupakan SOP kebencanaan terhadap administrasi kependudukan seperti adopsi serta membahas terkait inovasi-inovasi dari masing-masing OPD terkait penilaian Kota Layak Anak. Pemerintah menginstruksikan untuk sekolah yang inklusif yang artinya sekolah tidak boleh menolak anak-anak berkebutuhan khusus untuk masuk sekolah tersebut. Kabinasi penilaian Kota Layak Anak tahun 2023 kita tahu semua bahwa Kota Jambi tahun lalu agar sudah pada meningkat nindya kita punya target tahun ini naik lagi menjadi utama berarti banyak lagi hal-hal yang harus disempurnakan diantaranya sampai dalam SOP-SOP yang harus dimiliki walaupun kondisi itu tidak ada di Kota Jambi misalnya SOP terhadap kebencanaan SOP terhadap administrasi kependudukan misalnya adopsi dan lain-lain walaupun tidak terjadi atau peluangnya kecil tapi tetap SOP itu harus dilengkapi. ini juga tadi yang menjadi penting adalah inovasi dari masing-masing OPD berkaitan dengan beberapa anak yang sebelumnya belum masuk itu harus kita masukkan.